Pekan pertama Liga 1 musim 2023-2024 telah dijalani oleh 34 klub yang menjadi peserta kompetisi, termasuk Persib Bandung. Pada laga perdananya, Persib Bandung meraih hasil imbang dengan skor 1-1 saat menjamu Madura United di Stadion Gebella Kota Bandung, Minggu 2 Juli. Hasil tersebut membuat Mark Locke dan kawan-kawan kini menempati urutan ke-10, sedangkan tim pemuncak klasemen sementara di Pekan pertama adalah PSIS Semarang, usai menaklukkan Bayangkara Presisi FC dengan skor 3-1. Menanggapi hasil di papan klasemen, pelatih Persib, Luis Mia menjelaskan situasi yang dialami timnya, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Luis Mia menuliskan bahwa kompetisi baru saja dimulai. Maka situasi di papan klasemen masih sangat mungkin berubah, ini baru permulaan. Kami masih banyak kesempatan untuk perbaikan, tulisnya di akun Luis Mila Coac. Senin 3 Juli, mantan pelatih tim Nas Indonesia itu pun menegaskan, bahwa timnya akan terus berbenah, memperbaiki kekurangan yang terjadi di pertandingan sebelumnya, Persib pun masih memiliki waktu sekitar 3 hari ke depan, untuk meningkatkan kemampuan tim. Sebelum pertandingan selanjutnya, yakni menghadapi arema FC, di Stadion Iwayandipta, Gianyar Bali, Jumat, 7 Juli 2023, fokus kami adalah terus belajar dan Bekerja, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!